Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya. Jangan lupa klik akun sosial media kami, supaya berita terupdate lainnya kamu tidak ketinggalan guys. Berdanah muncul penampakan Nia Ramadhani Ardi Bakri kemarin baju tanan super stylist di Sorot. Nia Ramadhani Ardi Bakri hingga sang supir akhirnya muncul kali pertama di hadapan wartawan. Ketikanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus narkoba, jadi sabu oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Dilansir dari Wokren, Nia Ramadhani dan Ardi Bakri akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus narkoba. Nia, Ardi dan seorang supir Zid N ditangkap oleh Satuan Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli. Penyalahgunaan narkotika TK penyalahan di repul tanggal 7 Juli, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, di daerah Pondok Pinang, kebayoran Lama Jaksel. Kita tes urin ketika-tikanya positif, ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama, dia adalah sopit, lalu R.A. dan A.A.B. adalah suami istri, kata Kalbitumas Polda Metro Jaya Kompes Pol Yusri Unus dalam Jumapers 8 Juli di Polres Metro Jakarta Pusat. Saudari R.A. adalah seorang publik figur Ujar Yusri. Dilakukan pendalaman dan mengaku menggunakan sabu ini bersama-sama, kalau pengakuan awalnya sekitar 4-5 bulan yang lalu. Belakangan terkuat kalau Nia didata dengan nama barunya, yakni Ramadhani Ardi Anza alias R.A. Ia ganti nama baru sejak 2010, mengikuti nama lengkap sang suami Anindra Ardiansyah, Bakri alias A.A.B. Belakangan sosok Nia, Ardi hingga supir setan akhirnya terkuat. Perdana beredar video ketiganya yang digiring dengan pengawalan ketat dari polisi. Menyandang status sebagai pasangan artis konglomerat, kaya Nia dan Ardi memakai baju tahanan rumahnya sukses mencuri perhatian. Nia masih terlihat fashionable dengan topi gaul begitu juga dengan Ardi. Keduanya dan supir juga mengenakan kaos bergerak dan malah lebih baik di publik figur yang hendak jumpa fans. Sejumlah fans sempat berkomentar terkait penampilan Nia CS itu. Tak sedikit yang heboh dan mengalip keduanya bagai kopel idaman. Keren bajunya kopelan, ujar Nidizet. Kok tetap keren ya meskipun baju napi, tutur yang lainnya. Gadi hujat karo goody locking dan goody rekening. Seru yang lainnya. Palingan cuma direhab terus besok bebas, tutur yang lainnya. Menurut kalian bagaimana komentarnya soal penolong over? Tulis di kolom komentar ya geng.